Ya oke guys, balik lagi bersama gue Di video kali ini gue akan mereview dan Ngobrol-ngobrol sama owner Dari Mercy S-Class Tahun 98 ini dan Ini udah mengalami beberapa perubahan Pokoknya udah sempet ikut Kontes juga, nah ntar kita akan Bahas lebih lanjut ngobrol-ngobrol tentang Sejarah mobilnya ini, terus modifikasinya Apa aja, tapi sebelum lebih lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini Dan tekan tombol loncengnya agar mendapat Notif di video baru berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya oke guys, gue sekarang udah bersama Mas Teysa, nih owner dari Mercy S-Class ini Selamat sore mas Saya mau nanya-nanya nih mas Sama cerita-cerita tentang mobilnya Ini mobil tangan pertama? Ini mobil tangan pertama? Nggak, udah Tangan beberapa Cuma dapetnya lo masih utuh Dulu ngambil ini pas tahun berapanya? 2015 2015 Itu dalam kondisi Standar Dapetnya di? Dapet di Jogja Dapet di Jogja Dapet di Jogja Ini Mercy S-Class yang seri apa? Wifiques W1340 W1340 Rford W1440 W1340 W1440 Mesin next Berarti apa lagi ya, mungkin sand fender sand nya, aslinya kan putih jadi orange pake yang USUS gitu itu aja sih kayaknya udah luar velg pake weld ring 20 itu udah ga pake lips lagi apa gimana? kalo velg nya? velg nya engga terus di nominasiin lagi kakinya pake air suspension pake airsus 2 titik kaki-kaki depan pake chamber kit belakang chamber kit juga sekolah aja itu aja sih mas iya udah aja? iya belum banyak perubahan sih kenapa tertarik untuk ambil mercy ini? saya mau suka mercy sama mas jadi sebelum ini juga udah pernah punya? iya karena mercy juga dulu sebelum ini mercy apa? dulu pake boxer oh pake boxer itu juga di gua? iya bagus juga nih mas terus tahun 2012 2011 berarti kemaren pas dapet itu yang diubah ya repaint doang kayak ada body atau kaki-kaki yang mungkin udah rusak gitu bener ya? body bener-bener utuh kalo mercy mesti utuh sih mas iya pasti utuh ya? iya pasti utuh terus kaki-kaki utuh semua mas mobil utuh asli ya? iya mobil utuh nah di dalem itu kan ini masih mulus ini udah ngalamin restorasi apa belum? di dalamnya udah retrain oh ha 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 pake napa napa apa ya lupa ke seri nya api force api ya terus tir udah ganti pake model yang victor shift knob custom bubble gitu terus 3-way pilar udah 3-way pilar udah 3-way audio 3-way ntar itu aja mas yang kulit-kulitnya ini? retrain semua mas ganti semua ganti semua ini ada LED ambientenya sebenernya kalo malem gak dateng kalo sore oh iya iya kayak mau mobilnya dateng gak? iya gak dateng sih nah itu itu lalu cuma itu dikit-dikit sih mas kalo dalem takutnya aneh kalo macem-macem ya tapi kayak jadi juga udah keren banget sih dari luar liatnya tuh udah keren banget dan ini berarti dulu pertama tuh yang dikerjain langsung ganti cat? pertama dikerjain kaki-kaki malah kaki-kaki dulu? iya dulu pake ring 19 soalnya terus gak masuk bikin chamber kit belakang dulu aslinya terus baru naik ke 20 baru merubah macem-macemnya untuk velg nyarinya? susah gak sih? velg gak? enggak aku cari yang gampang semua sih mas beratnya langsung ada di Jogja? iya di Jogja semua apa? iya di Jogja semua yang ada mas ngerjainnya di bengkel mana aja? kalo kaki-kaki belakang di gratu tech terus kalo apa namanya airsusnya di tempatnya tempatnya fins apa gitu tempatnya segala kalo body ini? pas ngecat? ngecat di ini ada di ada di Maguwo itu bengkelnya namanya tempatnya mas Gali saya lupa mas namanya bengkelnya itu semas tempat-tempat semua soalnya oh iya stop lane best lift stop lane udah bagian best lift proses jadi sampe kayak gini itu berapa? ini prosesnya kalo dari standarnya lama soalnya aku bangunnya baru dikit-dikit sih mas ga langsung break jadi kayak rip-in rip-in udah buka dua kali jadi kalo orang tau sebenernya dulu hitam hitam si ralik biru sekarang hitam si ralik merah oh itu bedanya si ralik tuh di si ralik ini sih jadi kalo di ini keliatan ada merahnya nih oh karena cahit sorry iya jadi ada merahnya kalo dulu keliatan birunya biasanya kayak contohnya nah kenapa bisa suka banget sama MRC? dulu dari Eyang mas oh udah dari Eyang sama MRC dari Eyang dulu udah pake MRC sebenernya yang paling disukain bagian dari fitur atau bagian dari MRC itu apa sih? apa yang membedakan dari mobil lain? nyaman ya mas? nyaman ya? iya nyaman banget ini udah begini aja tetep nyaman dulu waktu belum air sus tetep nyaman ini air sus pake merek apa sih? custom luas custom itu berarti bagasi full udah tempat air sus? kalau udah pake manhattan minimalis aja sama oh masih luas juga ya? iya audio berarti gak ada yang disini? enggak enggak masih hikuman pertahanan pake Asnias permasalahan sering ada permasalahan gak dari MRC nya sendiri? ini masalah cuma di pom bensin mas oh boros kalau ini aman berapa silinder berarti 6 silinder 6 silinder 3200 cc cuman buat ini emang kayaknya emang boros deh mas soalnya beratnya kan udah 2,5 ton ya jadi emang harusnya boros nah ini kenal pot oh kenal pot ganti pake sabring full twin full system? enggak cuman belakangnya aja tengahnya custom semua tengahnya custom ini bodi tadi ya? iya bodi pake weld semua depan belakang samping itu berarti beli sepaket gitu langsung? iya beli jadi beli jadi semua gak ada custom custom cuma di kaki kaki sama interior kalau kelistrikannya gitu udah berarti gak ada masalah ya? gak masalah gak masalah proses pemasangan paling ribet itu di bagian part paling ribetnya di kaki 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 iya kaki kaki paling ribet tuh soalnya mobilnya berat banget ternyata kemarin kita jalan ke Jakarta sempet travel jadi pecah di jalan ganti balonnya tapi udah udah beres lagi udah sering ikut kontes berarti? mobil ini baru 3 kali kayaknya 3 kali? iya dan itu menang? 4 kali barunya baru jadi baru 2 kali ini mas mobil ini baru jadi banget jadi gitu ya sebelumnya kayak sebelumnya masih masih statik pemper belum begini masih banyak standarnya baru dibangun benerannya baru setahun akhir ini ini kok bagasi emang kulitnya dia? gak udah udah di retry trim semua oh berarti sekalian sama dalam tadi ya? iya udah retry trim semua targetnya next mau diapain? paling ganti velg aja nih mas ganti velg aja mau pengennya apa nih? belum tau belum tau belum tau nanti cocok apa deh tapi kayak tertarik dengan mercy yang mungkin lebih mudahan lagi gak? tertarik tapi nanti dia mas kelaritin dulu ini masih banyak yang mau di di export dari mobil ini ya tapi dikit-dikit mas karena enak prosesnya kan? nah untuk partnya kalau modif mercy kayak gini tuh sekitar berapa? kayak ini total nih yang udah ganti airsus terus pasang kulit terus bumper buat mobil ini? eh saya gak pernah hitung soalnya sampai jalan sih mas jadi ada barang bagus bayarin harganya cocok bayarin gitu aja sih mas kayak body kit ini berapa nih? ini replika mas jadi karena sebenernya ini belum facelift jadi masih 300 cell jadi pampernya list-listnya beda semua jadi disini gak ada yang sama jadi mending kita custom maksudnya beli yang replika cuma mending kita custom kesini gitu sih mas hmm cuma jadi semua kalau lampu ini berarti paket sama yang bawah iya facelift iya ini dipakai harian juga? pake harian mas kalau tante jemuk mana pake ini padahal boros lumayan sama bikin paling pake hmm kalau kota gak harian tapi kalau kenyamanan emang ini ya gak bisa bohong ya mersi udah pake mersi kayaknya males dia pake mumble hahaha berarti untuk biaya perawatan gitu-gitu kalau untuk yang tahun segini ya itu masih tergolongnya ee barang-barang partnya gitu gampang apa susah sih? lumayan buat yang ini lumayan ya buat yang ini lumayan susah karena masih build up jadi barangnya susah cariin jadi kadang order dari luar gitu? biasanya dari Malai mas dari Malai sama Singapura gitu sih banyak sektor mesin belum diapa-apain berarti? mesin masih standar standar cuma ada beberapa yang udah ganti part baru gitu yang permesinannya gitu oh ada mas air mas ganti cuman itu emang dulu trouble jadi emang harus ganti jadi kita ganti terap apa air masnya yang fatal dulu cuma air mas aja sih mas lainnya masih untuk tahun segini belum ada yang remel alhamdulillah gak ada yang remel cuman lah yang dipinginin berikutnya nih kalau misalkan bisa itu ngambil mercy yang apa? tipe apa? mungkin malah tipe-tipe kecil mas mungkin A-class aku mau pengen apa yang A-class? A-class 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 jadi city carnya ya? iya iya jadi kere banget pengen kecil gitu enak itu juga keren sih kalau di lagi buat kota-kota enak kan? hmm ini agak repot sama ada tipsnya nih kalau orang mau beli mercy yang sekiranya tahunnya cukup lama nih itu tipsnya yang perlu diperhatiin apa aja? kalau mercy tua apa ya? sebenernya cuman kelistrikan sih mas kelistrikan karena kalau udah kelistrikannya error mungkin agak susah carinya karena ribet banget kelistrikan beda kayaknya sama Jepang itu aja sih mas kelistrikan kalau bodi dia emang awet ya? bodi kropos itu paling cuman satu dua tempat aja lainnya jarang kropos oh iya iya yang terlalu juga pasti kebanyakan kenceng sih kalau mercy tua itu malah lebih kenceng-kenceng empuk juga dulu pas sebelum ini tadi kan pakai mercy apa? boxer itu masih disimpan apa? udah aku udah aku 2012 itu jadi aku bangun dari 2010 2012 tak jual itu dulu motifnya juga alirannya kayak gini? sama kalau orang ini mesti dilihatnya juga hampir sama aja ya cuman ripen nalek celup-celup semua depan belakang cuman gitu aja tapi dulu masih static belum airsus gitu aja mas lebih nyaman static apa airsus? kalau buat mercy nyaman semua ya? nyaman semua ya? masih enak bener-bener oh iya 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 yaudah kayaknya gitu aja sih mas yang ingin tanyain ngobrolin dari mobil ini terus jadi itu aja terima kasih mas udah banyak cerita juga tentang mobil ini dan tadi gimana caranya memilih mercy bekas juga oke guys jadi itu aja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya yaaah